Mohon izin Prof, saya mungkin melanjut sedikit Kalau misalkan kita lebih mengkerucutkan ke ilmu-ilmu sosial Prof Kalau saya lihat hibah-hibah saja misalkan Prof Banyak itu dari teman-teman, apa namanya, sains katakan ya, eksak Nah untuk teman-teman ilmu sosial ini masih minim saja Menurut hemat saya, bagaimana teman-teman di ilmu sosial ini Riset-risetnya itu dapat ditangkap oleh masar ataupun hilirisasinya ada Sedangkan riset yang berkembang pun masih kalah bersaing dengan eksak Bagus gini, saya mau bercerita kepada anak-anakku sekalian Terutama yang union Jadi riset itu ada di tahap latihan Ini untuk riset pemula Kemudian riset untuk peneliti setengah jadinya Setengah jadinya Kemudian baru peneliti yang sudah advance Untuk riset sosial ya Betul bro Nah riset tahap latihan ini begini Kalau kita sedosen tidak mahasiswa dan sebagainya Tahap pertama adalah harus dilatih bagaimana memilih topik Topik itu harus timely Artinya topiknya menarik Timely itu baru menarik Lalu penting Artinya disini berguna penting Dengan demikian Topik ini menjadi hal yang layak untuk didanai Untuk skema-skema tertentu yang diperuntukkan bagi para peneliti pemula Nah keahlian yang kedua adalah Menulis proposal Proposal itu yang paling penting adalah bagian pendahuluan Pendahuluan itu kita berbicara hal yang meletakkan topik yang penting tadi Dalam konteks yang lebih makro Dan disitu ada argumen mengapa itu penting Dan mengapa saya tertarik kemudian hal itu Lalu mengerucuk kepada pertanyaan penelitiannya Permasalahan penelitiannya Artinya permasalahan itu Sosial problemnya Sosio political problemnya Kalau kita tidak lakukan riset itu Apa ini masalah-masalah yang akan muncul Lalu kita masuk ke pertanyaan penelitian Nah ini harus diasah menulis proposal Kemudian baru mengkiring bagaimana kita membuat frame theoretical Atau kerangka teori Nah itu harus dilatih Pilih teori yang sifatnya itu middle range Tetapi teori itu cukup dijadikan landasan Menjawab pertanyaan penelitian secara sementara Atau secara teori Lalu metode Kita harus pandai Di bagian metodologi itu untuk meyakinkan nanti reader Atau reviewer Atau evaluator Bahwa metodologi itu Cukup meyakinkan untuk Kita bisa memperoleh data yang handal Bisa dipercaya Nah kemudian kepustakaan Nah saya kira proposal ini menjadi kunci Nah dengan kita punya keterampilan membuat proposal Sebenarnya Nah ini kan ini membangun tradisi riset Ya dari awal dulu Nah ini diajukan Ada skema yang diberikan oleh fakultas Tempat Universitas Ajukan ke Pemda Cari temen di Bapeda Nah lalu Disitu oke lah bagi-bagi rejeki dengan mereka Nanti saya riset ya Ini tolong didanai Ya tapi oke Bisa diikut terlibat Di dalam risetnya dari Pak Pemda Itu ya bareng Jadi dananya nanti dibagi dua Boleh gitu ya Tosa ya Bukan kickback gitu ya Tapi diajak riset bareng-bareng Nah lalu sudah terbiasa dengan ini Paling tidak kan ini bisa dijadikan andalan hidup Di luar honor sebagai dosen muda Yang kecil jumlahnya dari perguruan tinggi Atau PNS Dengan CPNS Atau apa Dan tempat tambahan Ya dari sini Nah ini tahap latihan ini sebagai penggula Nah ini akan membentuk kita Ada kekasihkan tersendiri Cinta pada riset Ya Tiap hari datang ke kampus Duduk Memikir Berpikir Menulis Dan sebagainya Minum kopi Ngobrol Berdiskusi Cari gagasan baru Membaca Dan sebagainya Nah setelah kita bertahun-tahun Biasanya menjadi riset pemula Sudah piawe Membuat proposal Biasa melakukan riset-riset Kecil tadi Dapat dana Dapat tambahan Nah biasanya itu merupakan sebuah Habit yang Ediktif Membuat orang ketagihan Nah baru masuk kita Mungkin dia sudah menjadi PNS Atau menjadi dosen tetap BHMN Apa namanya Badan hukum Apa begitu Umurnya mungkin sudah Tiga puluhan Dan dia sudah mulai Punya S2 Atau S3 Begitu ya Di sini ini mulai masuk ke Peneliti setengah jadi Peneliti setengah jadi Ini Proposal Sudah bukan hambatan Tetapi dia jaringan Sudah makin banyak Lalu skala risetnya Sudah makin besar Dananya sudah Sudah mulai Tinggi jumlahnya Nah ini bisa Diajukan Dikti Diajukan ke Apa namanya Kemendristek Dikti Mulai juga dia melirik-lirik Ke industri Dan sebagainya Nah baru peneliti advance Peneliti advance ini Dia mulai Selain industri yang besar Dana-dana nasional Yang besar Sudah melirik Dana internasional Di sini Ya Jadi ini melalui proses Oleh karena itu Tahap pelatihan ini Perlu dukungan Dari lembaga-lembaga setempat Dari departemennya Fakultas Dari Universitas Nah Kemudian riset Untuk setengah jadi Juga perlu Masih ada dukungan Paling tidak Dari fakultas Dan Universitas Ya Serta dari Kementerian Kalau penelitian advance Ini Biasanya ini Bagi orang-orang Ini bagi guru besar Atau dokter-dokter Yang Internasional Sudah well Recognized Ya Begitu Saya Prof Terima kasih banyak Prof Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton